Optik melawai Dalam rapat pleno sinergi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia Pada Jumat 27 September lalu Arsyad dipertemukan dengan Anindya Bakri Oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral Atau Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia Sejak dualisme kadin terjadi setelah Munaslub Keduanya sepakat menggelar Munas Setelah pelantikan Presiden terpilih Prabowo Subianto Dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka Rencana Munas sudah disepakati secara tertulis dan berkekuatan hukum Pak OJK dan juga Tadi Pak Arsyad disebut Ketua Kadin Saya ikut bilang Ketua Kadin Karena Pak Wapres menanyakan Ketua Kadin ya Saya bilang Ketua Kadin Buat juga rencana Jangka pendek, jangka pandang Di dalam program penuh nasional kita Pak Arsyad Masih Ketua Kadin 不行 Yang Ya Yang Yeah.